Ini tampaknya masyarakat jadi berbondong-bondong memviralkan kasus ini. Sebenarnya kita akan melihat bagaimana ini sebenarnya pembindahan tiang listrik atau bagaimana cara tiang listrik ini kemudian bisa disewakankah atau seperti apa kita akan membahas langsung bersama dengan Tulus Abadi, ini selaku ketua pengurus harian dari YLKI. Selamat siang Pak Tulus. Selamat siang Pak Anatan, Pak Putri. Pak Tulus, kalau kita melihat aturan dari PLN, aturan mendirikan tiang listrik di lahan pribadi, ini sebenarnya seharusnya seperti apa? Apakah memang ada biaya sewaka atau memang ketika masyarakat ingin memindahkan, ini mereka harus membayar. Sebenarnya seperti apa sih Pak? Ya, kalau saya baca di undang-undang tentang ketenak listrikan nomor 30 tahun 2009, memang operator ketenak listrikan dalam ini adalah PLN misalnya, itu boleh melintas di satu lahan milik umum dan juga milik warga dengan catatan ada si izin warga dan juga memberikan kompensasi ketika PLN menitipkan lahan itu di lahan milik warga atau milik umum yang lainnya, karena merupakan lahan yang harus digunakan untuk perpentingan umum tadi. Tapi ketika proses pemindahan itulah yang memang seringkali menemukan satu sengketa antara warga dan juga memiliki pemindahan dengan pihak PLN sempat. Ini karena menurut saya dalam lebih karena penjelasan pihak petugas PLN yang tidak clear kepada konsumennya, mengapa harus dipindah dan juga mengapa harus dibayar. Dan juga kenapa standar biayanya juga tidak ada gitu. Maksudnya kan dalam kasus dukotija tadi kan kenapa harganya berganti-ganti atau berpindah-pindah gitu ya. Ini kan menjadi pertanyaan. Nah seharusnya kalau ada penjelasan yang lebih konkret, lebih fair, itu kan tidak menimbulkan satu persoalan. Nah pemindahan itu memang bisa dua hal ya atas inisiatif konsumen atau inisiatif PLN ya. Nah kalau inisiatif konsumen bisa jadi beban biaya dibebankan kepada konsumen, tapi kalau atas inisiatif PLN ya harusnya ditanggung oleh PLN gitu. Dan juga kalau alasan safety ya, jangan sampai ini sering kita lihat yang menembus rumah konsumen dan itu yang cukup besar, itu kan dari sisi keselamatan tidak safety dan cukup berbahaya gitu. sehingga harus ada reposisi ataupun apa, baik itu yang listriknya direposisi atau mungkin ekstrimnya si rumah konsumen gitu. Tergantung bagaimana negosiasi dan kesepakatan. Karena kan yang listriknya mencengkut lain sejuta. Baik Pak Tulus. Baik Pak Tulus, suaranya terputus Pak Tulus. Baik Pak Tulus, masih bersama kami. Halo Pak Tulus, tampaknya kita akan memperbaiki komunikasi kita dengan Pak Tulus Abadi, selaku ketua pengurus harian YLKI. Tadi sudah disampaikan bahwa sebenarnya boleh-boleh saja ya, nah kalau PLN kemudian membangun atau memasang tiang listrik di halaman rumah pribadi. Tapi ada kompensasinya, ini perlu di garis bawahi. Artinya sudah ada perjanjian antara pemilik lahan dan juga pihak PLN. Pak Tulus sudah bersama kami kembali? Oke kami akan mencoba lagi menghubungi Pak Tulus. Tapi bukan hanya kasus satu yang viral saja ini, ternyata setelah kasus perempuan yang kemudian harus membayar 11 juta untuk memindahkan tiang listrik, kemudian banyak juga netizen yang kemudian memviralkan kasus serupa gitu anak. Jadi banyak juga ternyata tiang-tiang listrik yang dipasang di halaman rumah pribadi. Kita nanti juga akan tanyakan ke Pak Tulus bagaimana kemudian kompensasi yang diberikan ini atau siapa yang harus bertanggung jawab sebenarnya dengan biaya pemindahan tiang listrik. Oke kita coba, siapa kembali Pak Tulus Abadi? Halo. Ya halo, selamat siang. Selamat siang. Pak Tulus kalau kita mengikuti kasus yang viral ini kan sebenarnya awalnya perempuan tersebut, kemudian warga ini dikenakan biaya pemindahan 16 juta, kemudian negosiasi 5 juta, sampai akhirnya ditentukan sekitar 11 juta. Nah ini bagaimana bisa ada negosiasi, kenapa tidak ada aturan pasti untuk biaya pemindahan tiang listrik ini Pak Tulus? Ya itu memang aneh dan patut kita perbanyakan, harusnya standar harganya misalnya sudah standar di tempat penelih kelen, ya sejak awal, hitung-hitungannya seperti apa, kalau memang harus di tanggung konsumen gitu, sehingga patut kita perbanyakan kalau kemudian harganya bisa turun ya, dari sekian juta menjadi sekian juta, itu artinya ada sesuatu yang aneh dengan biaya yang dikenakan itu. Tetapi sekali lagi, mestinya kalau sejak awal ada komunikasi yang baik antara manajemen PLN Situarjo dengan konsumen harusnya tidak terjadi perbedaan harga dan tidak perlu konsumen mengviralkan itu. Karena sebenarnya undang-undangnya cukup clear dan ini tugas PLN untuk memberikan itu kepada konsumen dan juga memberikan penjelasan yang titir kepada konsumen. Pak Tulus, begini pertanyaannya, katakanlah ketika PLN mengatakan bahwa dia sudah memiliki perjanjian dengan pemilik lahan, kemudian lahan tersebut dijual kepada pemilik baru. Nah pemilik baru ini tidak tahu-menahu mengenai kompensasi yang sebenarnya, mungkin ada kompensasi yang sudah diberikan ya kepada pihak pemilik lahan begitu. Nah ketika pemilik baru ini bertanya, ini bagaimana cara pemindah tanganan haknya, kompensasinya? Karena kalau kita lihat juga itu tentu merugikan pemilik lahan ya, karena akan menurunkan harga jual tanah. Ya pertama, saya kira antar konsumen ketika menjual rumah atau lahannya kepada pihak kedua, itu harus diinformasikan dulu kepada si calon pemiliknya bagaimana duduk persoalannya dan bagaimana kira-kira terkait dengan posisi atau eksistensi dari pihak listrik itu. Yang kedua tentu dengan pihak PLN juga harus tadi soal kompensasi dan keberadaannya juga harus diberjelas. Kalau memang pembelinya kemudian tidak mau ada di lahan itu, ya resikonya seperti apa itu? Apakah pihak PLN harus mengganti atau konsumen yang berkeluar biaya? Tapi kalau secara undang-undang memang dibulihkan dengan catatan ada kesepakatan dan kompensasi yang diberikan kepada si pemilik lahan itu, karena sifatnya adalah sewa. Oh sewa, artinya ini kita memperjelas ya posisi dari penyediaan tenaga listrik ini artinya mereka hanya sebagai pemegang izin usaha, gitu ya. Sewa tadi maksudnya, bukan menetap PLN kemudian memiliki hak atas tanah tersebut hingga selamanya misalnya. Artinya kalau hanya pemegang usaha, ini kan terbatas ya. Harusnya ada kontraknya nggak sih sampai kapan kemudian diperpanjang, seperti layaknya pemegang usaha lainnya mungkin tidak hanya dari PLN, tapi mungkin pemegang usaha lainnya yang guniwa. Mungkin pengguna hak bangunan begitu ya, seperti begitu. Apakah begitu aturannya sama atau berbeda kali ini dengan PLN? Ya, kalau detailnya saya tidak ngerti. Itu kan lebih fair kalau yang menjelaskan itu adalah PLN ya. Karena itu menyangkut teknis. Tapi, sekali lagi secara undang-undang memang karena menyangkut praktik utilities untuk kepentingan bersama, kan sering ya berbagai pabrik utilities itu harus bersinggungan dengan lahan milik warga atau milik instansi, sehingga tidak ada upaya pembebasan lahan, atau harus ada sewa dan segala macam. Sama seperti misalnya, bil komunikasi memasang PTS ya, power dan lain sebagainya, misalnya di tempat-tempat umum, apakah di gedung-gedung atau di masjid misalnya, sehingga dengan membayar sewa tertentu. Nah, di titik tertentu si konsumen bisa mengakhiri sewa lahan itu dengan ya operator gitu. Oke. Pak Tulus, jika ada terjadi kejadian serupa nih masyarakat yang kemudian ingin memindahkan tiang listrik yang sebelumnya mungkin tertancap di halaman rumahnya atau di area tandah miliknya dan ingin dipindahkan, ini harus melapor kemana? Ya, tentu saja harus melapor kepada PLN, karena kan di situ operatornya PLN. Sehingga melapor, dinegosiasikan bagaimana penyelesaiannya dan soal teknisnya gitu kan, apakah ada penambahan biaya ataupun mungkin dari sisi pembiayaan juga sebilannya seperti apa gitu kan. Dan saya kira juga harus koordinasi dengan pemerintah setempat ya, artinya bisa dengan kepala desa atau mungkin pecamatan dan sebagainya, karena sekali lagi itu menyangkut instalasi kepentingan umum. Karena ketika dia memindahkan, artinya di situ PLN juga perlu tempat. Biangnya mau dikarau di mana? Karena kalau enggak nanti tidak bisa memasok listrik, ya kan. Karena untuk memindahkan itu yang saya baca dari kasus di Sitiwarjo kan harus memadamkan ratusan ribu pelanggan. Nah itu yang mungkin biayanya untuk proses pemindahan dan pemadaman itu. Sehingga sering kita lihat PLN memang kesulitan menampakkan biang listrik ataupun gardu. Nah ini sekolah kita harus ada musyawarah. Baik Pak Tulus Abadi, penjelasannya terima kasih telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.